Mengangkat tema meneladani ahlak Nabi Muhammad SAW sebagai landasan pembentukan pribadi yang berkualitas, SD Negeri Rantaukiwa II menggelar peringatan maulid Nabi Besar Muhammad SAW 1446 Hijriah dengan berbagai rangkaian keagamaan. Acara peringatan maulid Nabi yang digelar di salah satu ruang kelas sekolah setempat ini tidak hanya dihadiri seluruh warga sekolah, tetapi juga turut mengundang jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin, Pengawas SD Kecamatan Tapin Utara, Ketua Komite, hingga sejumlah undangan lainnya. Selain diisi dengan pembacaan syair-syair maulid habshi oleh rombongan maulid siswa-siswi SD Negeri Rantaukiwa II, acara peringatan maulid Nabi tersebut juga dirangkai dengan penyampaian tausia agama oleh Guru Muhammad Isrofi. Tidak hanya bertujuan mengagungkan dan memuliakan kelahiran baginda Rasulullah, serta meneladani segala bentuk ahlak mulianya, momen peringatan maulid Nabi ini juga diharapkan mampu menambah erat jalinan silaturahmi dan rasa kebersamaan antar warga sekolah SD Negeri Rantaukiwa II untuk kedepannya. Peringatan maulid Nabi Besar Muhammad S.W. yang akan dilaksanakan di SDN Rantaukiwa II, yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan atau yang mewakili, Ibu Pengawas SD Kecamatan Tapin Utara, serta Ketua Komite, Dewan Guru dan seluruh peserta didik SDN Rantaukiwa II. Ada pun rombongan maulid didatangkan dari siswa-siswi dan guru-guru SDN Rantaukiwa II. Penceramah pada hari ini yaitu guru Muhammad S.W. L.C. dari Rantau. Ada pun tujuan acara maulid ini yaitu pertama, untuk mengingat sejarah kelahiran Nabi Muhammad S.W. terus meneladani ahlak Nabi Muhammad S.W. serta menjalankan syariat agama Islam. Harapan ke depannya, melalui kegiatan ini, kita semua akan dapat memetik hikmah dari kelahiran Nabi Muhammad S.W. agar siswa dan siswi SDN Rantaukiwa II mengetahui kelahiran dan sejarah Islam. Mudah-mudahan tahun ke depannya, kami dapat melaksanakannya dalam acara keagamaan yang kami laksanakan di SDN Rantaukiwa II. Dengan adanya peringatan ini, maka diharapkan siswa SDN Rantaukiwa II dapat mengambil hikmah dan inspirasi dari keteladanan Nabi Muhammad S.W. dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Amrullah Tapin TV melaporkan